Intro Masih banyaknya warga Nang Balum sepenuhnya mengonsumsi banyu parasi Nang Layak serta minimnya sanitasi hingga tingkat kekumuhan Nang masih terlihat di kawasan padat penduduk, di bantaran sungai atau daerah pinggiran menjadi faktor utama maulah masih tingginya angka kasus stunting di Provinsi Kalimantan Selatan Masih banyaknya warga Nang Balum sepenuhnya mengonsumsi banyu parasi Nang Layak serta minimnya sanitasi hingga tingkat kekumuhan Nang masih terlihat di kawasan padat penduduk Wan di bantaran sungai atau daerah pinggiran menjadi faktor utama masih tingginya angka kasus stunting di Provinsi Kalimantan Selatan Kepala BKKBN Kalimantan Selatan Muhammad Ramlan Wahidokuni Prima TV celang tengah hari Sabtu 29 Juli 2023 membedakan berdasarkan data terbaru di tahun 2023 masih ada 5 kawasan kota di Kalimantan Selatan yang mengalami peningkatan signifikan angka kasus stunting antara lain kawasan Baritokuala, Kota Baru, Hulu Sungai Tengah, Bancar Baruan, Hulu Sungai Utara Masih tingginya angka kasus stunting tersebut ujar Muhammad Ramlan kemungkinan masih balum seriusnya pemerintah daerah setempat fokus pada upaya menciptakan gagasan-gagasan untuk menunjang penurunan angka stunting Menurut Muhammad Ramlan penurunan angka kasus stunting di seluruh daerah di Indonesia hingga di angka 14% pada tahun 2024 mendatang merupakan komitmen bersama seluruh pemerintah daerah Sekaligus, perlu adanya kolaborasi antara dinas-dinas terkait dalam mensukseskan penurunan angka kasus stunting di Kalimantan Selatan Muhammad Ramlan menyatakan secara nasional, angka kasus stunting di Provinsi Kalimantan Selatan berangsur menurun atau berada di 24,06% di tahun 2023 Berangsurnya turun kasus ini dikarenakan terjalinnya kerjasama Sejumlah kompeten kota dan kaya kompeten Tapin yang mampu menurunkan angka kasus stunting sangat drastis dimana pada tahun 2021 lalu angka kasus stunting berada di 33,05% menjadi 24,05% di tahun 2022 Kemudian Banjar Masin, angka kasus stunting mulai mengalami penurunan di angka 22,04% dari sebelumnya 27,08% serta kawatan Banjar dari 40,02% turun menjadi 26% Kita stunting bicara Provinsi dulu Nah, kemarin kan dari 30% tertinggi nomor 6 se-Indonesia Nah, kemudian pada tahun 2021 itu kemudian tahun 2022 kita mampu menurunkan 5,04 Nah, yakni stunting di kasus menjadi 24,6% Nah, yang masih tinggi ini sepertinya orang lain berupaya menurunkan seperti Kabupaten Tapin itu 19% tingkat penurunannya dari 33,5% menjadi 24,5% Nah, Kabupaten Banjar juga dari 40,2% menjadi 26% 13% Nah, terus Kabupaten Kota ada beberapa Kabupaten Kota ya, beberapaannya kurang komitmen Oke Sehingga orang lain berupaya menurunkan dia naik Oke Pak, alafon dari peningkatan tidur itu apa kata daerah tersebut Antara lain Coba lihat saja masuk banyak sekali Masyarakat yang mengkonsumsi tidak air Antara lain kan mereka yang hidup di ketian sungai Sungai Alala Tabungane Oke Kemudian lagi sungai Tamban Kemudian lagi sungai Marabahan Kuripan Mohd Rablan berharap Kasus stunting di beberapa Kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan ini dapat secara terus menurus mengalami penurunan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati